Inilah trailer Ikatan Cinta malam ini. Dimana sebelumnya Aldi Baran menghubungi Randy. Dimana Aldi Baran meminta kepada Randy untuk kemana-mani dirinya pergi mencari tempat tato. Seperti apa yang dikatakan oleh Mirna. Dimana Mirna mendapatkan informasi dari teman-temannya di jalanan. Tempat dimana orang yang selalu membuat tato. Aldi Baran, Randy, dan Mirna berharap semoga mereka bisa mendapatkan petunjuk dari orang tersebut. Singkat cerita, Mirna, Aldi Baran, dan Randy akhirnya sampai di lokasi. Lokasi tempat pembuatan tato. Aldi Baran pun langsung to the point dan bertanya kepada orang tersebut. Dimana Aldi Baran bertanya kepada orang tersebut. Apakah dia mengenali orang yang telah membuat tato bintang di tangan? Aldi Baran pun berjanji akan membayar berapapun yang dia minta. Asalkan orang tersebut memberikan informasi kepada Aldi Baran. Akhirnya orang tersebut berkata, Ada satu orang namanya Johnny. Dia selalu membawa anggotanya ke sini. Buat gue tato. Aldi Baran berkata, Johnny, alamatnya di mana? Apa kamu punya kontaknya? Orang tersebut terdiam. Dia merasa ketakutan. Seolah-olah dia mempunyai informasi penting. Aldi Baran pun memaksa orang tersebut untuk berkata jujur. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah Anda punya kontaknya Johnny? Namun sayang, orang tersebut mengelak. Dia mengatakan. Dia tidak tahu alamat Johnny ataupun kontaknya. Namun Aldi Baran tidak percaya begitu saja. Sikap orang tersebut begitu mencurigakan. Hingga akhirnya, orang tersebut akhirnya kabur. Dia berlari, menghindari Aldi Baran, Randy, dan Mirna. Aldi Baran pun berkata, Sepertinya dia tahu sesuatu. Ayo kita kejar dia. Akhirnya, Randy, Aldi Baran, dan Mirna mengejar orang tersebut. Terjadilah kejar-kejaran. Antara Aldi Baran, Randy, Mirna, dan orang tersebut. Sampai pada akhirnya, Aldi Baran, Randy, dan Mirna pun berhasil mengepung orang tersebut. Sampai orang tersebut tak berkuti. Jiwa preman Mirna pun langsung muncul. Dia meminta orang tersebut untuk berkata jujur. Randy pun memegang orang tersebut. Aldi Baran lalu bertanya, Saya tahu, Anda tahu sesuatu tentang istri saya. Sekarang Anda jawab jujur. Di mana istri saya? Siapa yang menculik istri saya? Namun sayang, Aldi Baran berusaha untuk mengancam orang tersebut. Namun orang tersebut masih tidak mau berkata jujur. Dia berkata, Benar, Sumpah, Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu orang yang telah menculik istri Bapak. Aldi Baran langsung murka. Dia marah kepada orang tersebut. Nggak usah bohong. Saya tahu Anda menyemunyikan sesuatu. Mirna pun langsung geram. Dia menyuruh orang tersebut untuk berkata jujur. Akankah Aldi Baran berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Andi. Penasaran tunggu cerita selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.